Kejot-kejotan Hai guys, hai pascal Kembali lagi nih bersama bacaomu Siapa lagi kalau bukan Inlove ID Bokong ataupun pantat Merupakan bagian tubuh yang sering banget Dilupain Ini karena kebanyakan dari kita itu Lebih fokus untuk merawat kulit wajah Dan kulit bagian tubuh lainnya Jadi sering lupain bokong Padahal bokong itu sama pentingnya Dengan bagian tubuh yang lainnya Nah karena sering terlupakan Alhasil banyak juga tuh Orang-orang yang mengeluh Bokongnya gak mulus Gak lembut Bahkan ada yang mengaku bokongnya itu burik Lucu deh bahasanya burik Tapi banyak loh yang mengeluh akan hal itu Padahal bokong yang mulus itu penting loh guys Selain itu aset kita Itu juga buat menunjang penampilan gak sih? Buat muasin pasangan juga gak sih? Contohnya pas lagi diranja Lagi enak-enakan Kalo bokong yang gak mulus ya nanti pas dirabar-rabah Pasangan ya kurang enak juga gak sih? Kurang nyaman gak sih? Terus juga pas lagi di pantai Mau bikini-bikinian Kalo pantatnya atau bokong yang gak mulus Ya gak enak dipandang juga gak sih? Gak nyaman juga buat kita Bokong juga merupakan salah satu area sensitif Dan erotis pada cewek Tentunya bokong yang mulus dan juga kencang Itu tuh nambah keseksian buat cewek Makanya keindahan bokong itu harus bener-bener dijaga guys Kalian tau gak sih gimana cara merawat bokong Biar mulus dan juga kenyal? Kalian mau tau gak? Pasti penasaran kan? Kalo penasaran yuk simak video aku sampe habis Tapi sebelum itu seperti biasanya Aku gak bosan-bosan ingetin kalian Buat subscribe channel aku Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi Biar kalian tuh gak ketinggalan Setiap kali aku update video Oke gampang kok Kenapa sih Area bokong kok gampang burik? Kenapa? Sebelum itu aku kasih tau dulu ya guys Apa sih artinya burik? Kan pasti banyak yang gak tau ya Burik itu kondisi dimana kulit yang berbintik hitam Bopeng maupun kotor Area bokong kan pasti selalu tertutup oleh kain ya Pasti selalu tertutup oleh pakaian Akibatnya pori-pori pada kulit bokong Tidak menerima sirkulasi aliran udara dengan baik Nah kalau kulit gak menerima udara dengan baik Nantinya akan terjadi penyumbatan Pada pori-pori guys Yang bakal nimbulin jerawat Ataupun kulit menjadi beruntusan Atau tidak mulus Gak heran efek penyumbatan ini tuh Bakal lebih parah gitu loh Daripada yang terjadi di kulit wajah Poin yang pertama yaitu rajin eksfoliasi bokong guys Jerawat itu gak cuma muncul di bagian wajah aja Bisa di punggung Ataupun bisa tumbuh di bokong loh guys Kenapa? Yaitu karena kotoran Dan lain sebagainya itu menyumbat di pori-pori Sama halnya dengan wajah Kalau misalkan banyak kotoran Yang menyumbat di pori-pori Itu tuh lama-lama kan bakal Menimbulkan yang namanya jerawat ya Nah sama halnya dengan bokong Apalagi udara yang didapatkan oleh bokong ini kan Kurang baik ya Karena selalu tertutup oleh pakaian Tapi hal ini tuh bisa diatasi guys Dengan cara Kamu bisa menggunakan lulur Ataupun body scrub Ketika mandi Jadi jangan cuma disabunin doang Tapi coba deh Bokong kalian tuh dilulurin Pakai body scrub Cukuplah 2-3 minggu sekali Nah pemakaian body scrub juga Kalian tuh harus perhatiin kandungannya Kalian bisa cari nih body scrub Yang ada kandungan salicylic acid Yang dapat membantu menghaluskan kulit guys Selain itu penggunaan salep maupun krim Untuk menghilangkan jerawat di bokong juga Boleh tuh bisa dipakai Jadi bokong juga jangan lepas dari perawatan tubuh ya guys Jangan cuma bagian lengan Bagian payudara aja gitu Apalagi bagian muka doang yang dirawat Enggak lah Bokong juga harus dirawat Harus luluran Harus pakai body scrub Dan kalau misalkan udah ada timbul yang namanya Jerawat atau beruntusan Kalian juga bisa pakai salep maupun krim Tentunya sesuai anjuran dokter juga ya Yang selanjutnya yaitu Segera mandi guys Kalau kalian tuh habis ngelakuin aktivitas Yang bikin badan kalian tuh berkeringat Walaupun kalian ngerasa bokongnya Enggak terlalu keringatan banget Tetep aja Pokoknya kalian harus segera mandilah Jangan males buat mandi Kalau kalian habis ngelakuin aktivitas yang berkeringat Apalagi kalau habis Kejot-kejotan Paham kan? Jangan menunda yang namanya mandi Ngebiarin tubuh berkeringat Dalam waktu yang lama Merupakan kebiasaan buruk Yang bakal nyebabin bakteri itu Tumbuh dengan cepat guys Termasuk juga pada bagian bokong Nah pas mandi ya jangan cuma sabunan doang Seperti yang pertama Sebelum sabunan Kalian pakai body scrub dulu ya Jangan lupain bagian bokong Ingat Dan setelah mandi Kalian juga jangan lupa pakai Body lotion di bagian bokong kalian ya Pakai body lotion tuh Jangan cuma di tangan sama kaki doang Seluruh badan tuh perlu guys Pakai body lotion Kalau misalkan pakenya di tangan dan kaki doang Nanti yang mulus cuma kaki sama tangan doang dong Sementara kalian kan mau bagian tubuh yang lainnya tuh Mulus juga kan Terutama di bagian bokong nih Biar kecantikan kalian tuh paripurna gitu Yang selanjutnya yaitu pemilihan celana dalam Keinginan kalian untuk memiliki bokong yang halus Yang indah Juga bisa dilakukan dengan cara kalian memilih pakaian dalam loh Termasuk juga soal material celana dalam kalian Yang kalian pakai bahannya seperti apa Bahan celana dalam yang gak menyerap keringat dan bakal ngebuat gesekan pada kulit kalian Mendingan kalian hindari ya jangan pakai bahan celana dalam yang kayak gitu Pilihlah celana dalam yang bahannya tuh dari katun Atau yang berjenis seamless gitu guys Untuk menghindari kulit dari iritasi Pilih juga celana dalam yang gak begitu ketat Sehingga gak bakal nimbulin yang namanya bekas-bekas merah pada kulit dan menghambat peredaran darah Yang selanjutnya yaitu menjaga makanan Hei cewek ketahui lah Ada jenis makanan yang bakal nambahin masa lemak di bokong kalian Biar bokong kalian tuh indah kan Jadi kalian bisa makan makanan yang mempengaruhi keindahan bokong kalian Contohnya nih seperti kacang-kacangan, nasi merah, daging-dagingan Dan masih banyak lagi kalian bisa cari tau ataupun nanya ke dokter kalian Tapi yang terpenting porsinya harus diatur ya Jangan mentang-mentang makan ini tuh bagus nih buat nambah lemak di bagian bokong Nah kalian tuh makan sebanyak-banyaknya itu jangan ya Nah guys itu dia beberapa cara sederhana untuk merawat bokong kalian Supaya bokongnya halus, lembut, sehat gitu ya Biar indah Gimana? Kalian udah lakuin hal itu belum? Kalau kalian mau bokong kalian indah, halus, lembut Ya kalian harus peduli juga perawatannya Jangan cuma kepengennya doa Segini aja ya guys video aku kali ini Dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat menarik dan juga bermanfaat tentunya Oke guys sampai jumpa, daaah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa